assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama alfaruk channel nah jika teman-teman berkunjung ke kota samarinda ini saya akan rekomendasikan tempat yang bagus untuk teman-teman explore di kota samarinda ini cuma sebagian ya bukan keseluruhan ini saya rekomendasikan karena wisata di kota samarinda itu sangat banyak sekali contohnya salah satunya ya ini jembatan mahkota 4 kota samarinda bisa dikatakan jembatan kembar yang ada di kota samarinda inilah ikonik dari kota samarinda yaitu jembatan lengkung yang ada di sungai mahakam ini lor dan dibawah jembatan ini di tepian-tepian yang ada di sekitar jembatan ini teman-teman bisa memilih tempat nongkrong tempat ngopi tempat jogging dan lain sebagainya itu berada di tepian jembatan mahakam jembatan mahkota 4 ini lor dan saran saya kalau berkunjung ke jembatan mahkota 4 ini pada waktu sore atau menjelang maghrib ataupun malam hari karena lampu-lampu di jembatan itu sangat bagus sekali lor dan yang kedua yaitu Islamic Center Samarinda Masjid Raya Baitul Mutakin ini merupakan Masjid terbesar di kota samarinda merupakan Islamic Center yang ada di kota samarinda dan juga Islamic Center terbesar di Kalimantan timur lor jadi ini cocok untuk teman-teman yang suka berwisata religi di kota samarinda cocok banget untuk di eksplor dan untuk ibadah yang kedua yaitu teras samarinda ini merupakan pedestrian taman terbaru di kota samarinda ini baru opening tanggal 9 September 2022 eh 2024 ya ini sangat bagus sekali teman-teman bisa jalan-jalan disini dan saran saya kalau berkunjung ke teras samarinda ini pas waktu sore menjelang senja kita bisa menikmati indahnya sunset yang ada di kota samarinda kita bisa melihat megahnya jembatan mahkota 4 dari teras samarinda ini dan selanjutnya citraniaga ini merupakan malioboronya kota samarinda teman-teman kalau kesini mencari oleh-oleh inilah pusatnya oleh-oleh khas Kalimantan Timur ya ini merupakan pusat oleh-oleh terbesar di Kalimantan Timur teman-teman bisa memilih ataupun mencari oleh-oleh seperti baju khas Kalimantan manik-manik terus cindramata dan lain sebagainya itu lengkap disini lor ya cindramata ataupun manek-manek khas dari Kalimantan Timur dan sama halnya seperti teras samarinda ini juga merupakan pedestrian yang sudah dibongkar ataupun sudah direnovasi menjadi cantik seperti ini dulunya setiap seperti ini tapi sekarang sangat cantik dan sangat elegan demikian informasi yang saya bahkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati